izin bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa tidak ada masalah dan sudah ada pertemuan antara para petinggi dari kedua lembaga ya artinya kan ada yang dibicarakan Pak, secara clear, berarti kan ada alasan penguntitan, alasannya itu sendiri ya Pak atau mungkin dari pemeriksaan Densus 88, Oknum Densus 88 itu kan berarti sudah ada pemeriksaan awalnya itu apa yang menjadi alasannya, artinya kan tidak mungkin dia tidak ada yang menyuruh gitu Pak itu satu, lalu tadi Bapak sebutkan jangan sampai kedua lembaga ini diadu domba, berarti ada pihak lain juga yang mungkin terlibat untuk mengadu domba kedua lembaga terima kasih iya, terima kasih pertanyaannya, ini hampir sama kesana, arahnya hampir sama, tadi disampaikan bahwa itu adalah kejadian minggu lalu dua minggu lalu kejadian ini berjalan berkulir dari Jumat, Sabtu, Minggu dan ketika hari Senin tadi, kembali lagi kami sampaikan ketika hari Seninnya sudah ketemu para pimpinan dan sudah ngobrol bersama, beliau-belianya sudah menyampaikan dari versinya masing-masing dan menyampaikan tidak ada masalah berarti diksi yang dipilih tadi, diksi yang disampaikan saat ini berkembang di media sosial maupun media online, itu harusnya kembali lagi kepada diksi yang dipakai oleh para pimpinan karena pimpinan dan menyampaikan tidak ada masalah berarti antara jaksa dan kepolisi baik-baik saja gitu mbak ya oh, yang satu lagi jadi kalau misalnya itu masalah diperpanjang, justru kita curiga dengan adanya kita berpanjang rumah tadi berarti ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin mengadu domba antara kejaksaan dan kepolisian karena kepolisian dan kejaksaan baik-baik saja, berarti tidak perlu kita diadu domba karena masih banyak tugas ke depan yang mau kita kerjakan gitu mbak ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih